Ya kalau kita lihat, ya seseorang itu kan, jati diri seseorang itu kan diukur dari konsistensinya. Terhadap pilihan partai politik secara normatif memang seseorang itu bebas menentukan pilihannya secara merdeka. Tapi rakyat juga akan tahu mana yang kemudian membesarkan, mana yang kemudian menggunakan cara-cara pragmatis demi kekuasaan. Berarti PDU mempersilahkan pacar isu itu? Oh enggak, kita sekarang fokus PD Perjuangan mengawal suara rakyat. Dan mencoba memperbaiki berbagai persoalan-persoalan yang muncul ketika demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ini dikebiri demi ambisi kekuasaan. Itu yang menjadi fokus termasuk saya datang di UI, di mana di sini suara kebenaran ilmiah, kebebasan ilmiah itu dikedepankan untuk mencari suatu akar melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap perusakan yang terjadi dalam pemilu 2024 yang mengancam demokratisasi Indonesia ke depan, mengancam kedaulatan rakyat itu. Pak, artinya berarti PDIP sudah mempersilahkan Pak Jokowi pergi, Pak Jokowi sudah enggak ada KTA lagi di PDI? Ya, kami kan stelselnya aktif. Seseorang kalau cocok bisa masuk, kalau kemudian enggak cocok karena perpanjangan permintaan jabatan tiga periode enggak dipenuhi, itu stelsel aktif. Dan itu konstitusi kita mengatur, anggotaan itu stelsel aktif. Ini Pak, kayak misalnya kemarin juga AH-nya dilanggupi dari Menteri, itu apa padahal buku? Terima kasih.